Ketika Rasulullah s.a.w. mengajukan puasa tanggal 10 Muharram, mereka mengatakan para sahabat, Ya Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. sungguhnya tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram itu adalah tanggal yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi s.a.w. pun mengatakan kepada mereka, InsyaAllah tahun depan kita akan puasa yang ke-9. Jadi Nabi s.a.w. mengajukan untuk puasa tahun depan tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Kenapa? Karena kalau para sahabat kaum muslimin mereka puasa Asyura saja, mereka tersyabuh dengan orang Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak menyisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi s.a.w. mengajukan tahun depan kita akan puasa 9 dan 10. Kemudian, kata Abdullah bin Abbas, Belum lagi sampai tahun depan, Rasulullah s.a.w. pun meninggal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!